Intro Halo guys, ketemu gue lagi Shlog gue kali ini During pandemi ini gue Ada kerjaan Ada album barunya JK Gitar tracknya ada satu Ada tiga lagu sebenarnya Yang Bukan kurang bagus sih Soundnya kurang mantep lah Jadi Apa yang sudah terjadi Begini, Nurul take dirumah Dia pake efek Pedalnya dia, yang ada USB out, langsung dicolok Ke laptopnya dia Kita semua tau kan Kalo pake efek Yang digital begitu Kalo di print atau direkam Di DAW Digital Audio Workstation Kalo Nggak dilewatin preamp atau bagaimana Itu kan hasilnya kurang baik Kurang bagus gitu Kurang bulat Nah Gitar udah direkam Melodinya juga udah enak Masalahnya sekarang soundnya Jadi agak kayak Bunyinya kayak agak plastik begitu Kayak Preamp Kebetulan gue pake preampnya Preamp tabung Preamp tube Nggak terlalu mahal juga sih Dulu beli cuman 900 ribu Sama Ada audio interface Kebetulan gue Liat Audio interface ini Speknya bagus ya Jadi Gue reamping itu Dan memang Gue cuman punya Audio interface ini aja Jadi buat kalian yang Rekam di rumah Di kamar tidur Rekam gitar Terus gitarnya soundnya kurang bagus Bisa Pake cara begini Cuman Bisa pinjem temennya Preamp Tinggal dikeluarin Dari DAW Keluarin Masukin ke preamp Direkam balik lagi Gitu aja sih Konsepnya Simple Tapi Sonic quality nya langsung berubah Oke Liat Di video ini Lu bisa Lu bisa lihat juga sih Bisa ditiru juga sih Kalau ada apa-apa Bisa komen Nanti gue bales komennya Ya Gue happy Kalau gue bisa Bantu kalian juga sih Oke Jadi Gue butuh Karena ini Ini inputnya Input mic Jadi kalau input mic Sedangkan ini Outnya line Jadi kan gak bisa Jadi makanya gue pake DI box Ini gue pake DI box Countryman Ini bagus Karena dia Aktif DI box Caranya Pertama gue harus Rubah Signal yang dari Mic input ini Supaya dia bisa terima Line input dulu Jadi Jadi Ini yang kiri Ini yang kanan Oke Ini gak ada masalah Jadi Dia open Atau ground Gue coba Ground dulu Kalau nanti Dia Suaranya ada Humming Atau Dia bunyi berdengung Kita taruh di Open Tapi Untuk sementara Gue taruh di Gram dulu Tapi yang satu Yang mana ya Ini kalau gak salah Satu Yang dua Oke Sekarang Butuh Kabel Ini Aduh Ini berantak Dia ada M Ada Instrument Ini gue Colok di instrument Karena kita pake instrument Nah Instrumentnya Ini kan berarti Dia input Inputnya Ini Colokin dia Audio interface Yang di Outnya Ini out Gue pake out 1 Sama out 2 Karena Outputnya cuman ada 4 Yang satu lagi Juga sama Insert Eh insert Input Taruh di Output 2 Berarti Sekarang Dia keluar Dari Interface ini Dia akan Dipick up Sama ini Coba gue tes Dulu Harusnya Dia terima Oke Dia terima Ada signal Tuh Dia kan ada signal Dia udah terima Sekarang gue harus Balikin Outnya dia Masukin lagi Kesini Caranya Ini Output 1 Masukin ke Output 1 Juga Eh input 1 Output 2 Eh sorry Ini output 2 Masukin ke Tua Harusnya Dia bunyi Taruh di line Masukkan Nah gini Ini Ini kalau dilepas Ini dia mic Ini kalau dilepas Ini dia line Tapi karena ini Line Bukan Instrument Kalau instrument Taruh di high Z Oke Gue pake 4K nya Oke Dia udah masuk Nih disini Oh Ini dia Tombolnya udah hilang ya Jadi Maklum lah Wah bentar Oke Kira-kira begini Oke Set Oke Ini jadi Kalau gue jelasin Gini loh Ini Track yang LG 1 LG 2 Ini track 2 ini Ini yang aslinya Neural take Terus Karena ini soundnya kurang Sip Gue reamping Pake sini Gue buat Buka track baru Jadi yang Apa Audio ini Signal ini Gue keluarin dari DAW Masukin Ke Reamp tabung Tapi karena Dia mic input Gue pake Boleh dibilang Converter Di ibox Di ibox tuh Direct inject Jadi dia ngerubah Dari XLR ke Dari low Impedance Ke high impedance Sebenernya Dari XLR ke Jack ini Jack Jack TRS ini Dari sini Dia terima Dia out Masukin lagi ke sini Nah Kalau dibilang ada delay Pasti ada delay Nanti setelah kita rekam Kita geser Kita cocokin dengan UF nya yang Aslinya Ini Sound setelah Di Reamping Oke Ini gue kasih tau Ini gue dengerin Ini sound yang Yang belum di Reamping Beda kan Dari Kencangnya juga Beda Dari Kualitas Soundnya juga Beda Ini yang di Reamping Oke Kalau ini Udah Jadi Maksudnya Udah Signal udah masuk Udah beres Udah di Udah di Balance juga Kalau liat disini kan Gue mute aja kali ya Biar gak beres Nih Ini Signal aslinya Ini signal aslinya Dan ini Signal yang Yang sebelah sini nih Nah Ini signal yang udah Di reamping Jadi Memang Agak Beda sedikit Karena memang Gainnya gue adjust lagi Tapi Sebenernya Memang soundnya Memang beda Lebih Lebih Bulet gitu Oke Kalau udah gitu Mari kita Ini ada beberapa bagian kan Gitarnya Ini 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 Nah itu Akan kita Loncat-loncat Kita akan Rekam Coba kita Rekam Ini udah Direkam Terus kita Kita Lari ke Yang lain Dengan Ini dia Sorry guys Gue ada Kelupaan Ini ternyata Kiri dan kanannya Dia campur Jadi Satu Jadi Gue harus Pan Yang satu ke kiri Yang satu ke kanan Kalau ditengahkan Dua-duanya Buang ke kiri Nomor satu Buang kedua Nomor dua Artinya Kita udah sepakat Kalau di dunia Kayak begini tuh Kiri ganjil Kanan genap Jadi Ini kan outputnya Memang output Satu dua Analog Satu dua Berarti kalau kiri Itu satu Kanan Itu nomor dua Kiri ganjil Kanan genap Kalau ditengah Ya dua-duanya bunyi Kayak gini Kalau kita buat Kiri Kiri doang Nomor satu Yang bunyi Nomor satu Ini Ya kan Kalau kita bikin Kanan Nomor dua Doang yang bunyi Ini Kalau kita bikin Begini Ya Domina nomor satu Nomor duanya Bojol sedikit Oke Sekarang kita Lanjut lagi Sama kayak tadi Lanjut lagi Lanjut lagi Tadi ketahuan pas Yang kiri kanan Yang mainnya beda Untung ketahuan Masih untung ya Orang Jawa banyak bilang untung Oke Lanjut Nah Nah Kalau yang ini kan banyak nih Sekalian aja Gitu Yang Kisah Yang 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 Oke Oke gitu Cara nge-reampingnya Dan itu juga berlaku buat semua instrumen Kayak bass, keyboard Vokal juga bisa kok Pokoknya reamping tuh gak harus gitar Bisa apa aja sih Selama itu alatnya ada Yang jelas dia butuh Preamp Kalau bisa sih preampnya yang tabung ya Yang tube ya supaya dapet lebih warm suaranya Tapi kalau gak pun Gak masalah juga sih Gue pernah coba Waktu itu Pake efek POD2 Itu kalau gak dilewatin Preamp tube Suaranya gak enak banget Jadi kalau buat dicolok langsung ke ampli oke gitu Tapi kalau langsung colok direct ke Waktu itu dicolok direct ke protool sih Suaranya gak terlalu happening gitu Jadi harus di reamping dulu Pake tube Ini kasusnya sama Pake efek Yang efek gitar Multi efek gitar Yang ada USB nya Dia jadi direkam langsung ke USB Ya case nya sama Jadi dia gak 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 bulat juga suaranya Makanya Gue reamping ini supaya Apa ya Soundnya lebih enak Kalau misalnya soundnya udah bener Kita mixingnya juga lebih enak gitu loh Gak terlalu banyak Untuk diapapain Mungkin gitu dulu kali Gue akan lanjut Tutorial Sama yang Mungkin kalian butuh Nanti gue akan bikin juga Oh Ya kayaknya gitu dulu Gue mau lanjut Ngerjain yang Masih ada dua lagu lagi Oke guys Thank you ya Sampai jumpa 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 Terima kasih.